Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sulaim ala suhaidina muhammad wa ala suhaidina muhammad Semoga semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan mendapat ridul serta hidup dari Allah SWT yang sedang sakit semoga disembuhkan dan jangan lupa kita tetap berikhtiar untuk melawan virus corona kali ini saya mau ngasih tau ke teman teman semuanya bagaimana cara mencapkan mobil ini agar bisa nyaman untuk harian jangan lupa selalu dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe tonton sampai selesai dan terima kasih baik teman teman semuanya di sebelah saya sudah ada mobil carry Puntura Real Phantom 94 yang caper maksimal ya ini cuma dua jari saja bahkan dua jari pun gak bisa kayaknya satu jari tuh dua jari mentok satu jari ini biasanya kalau yang dibikin caper seperti ini kan mobil pickup tapi ini saya coba diaplikasikan di mobil station tapi memang apa kalau dibilang enak gak enak ya kalau sendirian enak tapi kalau ada penumpangnya mungkin enak ya ini penumpang ini untuk paham yang saya tentukan nanti di akhir video akan saya kasih tahu kenapa mobil ini bisa beler-beler caper seperti ini bahkan untuk pernya aja udah belengkungnya kayak hurufku mulai dari bagian depan kita pakai pair Suzuki Carry 1000 ini karena waktu itu pakai apa dapatnya di barang bekas ya pakai barang bekas pair bekas belum sempat di cat ya sehingga ini masih kotor walaupun udah dicuci tapi yang bersih dalamnya aja ini tetap kotor aja kayak warnanya coklat ya untuk depan sih ada empat jari ya selisihnya empat jari kalau standarnya Futura kan lima jari full masuk semua gitu jadi kenapa pakai pair carry 1000 itu agar tetap bisa nyaman tetap bisa mentul-mentul ya daripada pakai yang pair Futura tapi dipotong atau yang ini mangkokannya dipotong kan ada yang ini mangkokannya dipotong sebenarnya ini kalau mangkokannya dipotong itu lebih cabar lagi tapi resikonya nanti bisa kandas untuk karter mesinnya ini untuk penampakan bagian bawah ya bagian bawah separa sekali dan itu yang belakang pairnya udah membentuk huruf U eh apa U yang kebalik ini bagian bawah ya sekarang kita coba kalau dari jauh buat teman-teman yang penasaran kenapa mobil ini bisa benar-benar separa selain memang sudah di roll pairnya ada yang menyebabkan mobil ini benar-benar separa sekali nah karena di dalamnya ada muatan 8 kantong pupuk yang ini sama dengan bobotnya berarti 400 kg atau setengah ton ya otomatis dengan muatan setengah ton ya apa pairnya mentok untuk belakang itu ganjernya sangat mentok dan rodanya masih pakai ring 13 ukuran 16570 sehingga ini kelihatan separ sekali inilah yang menjadikan mobil ini benar-benar separ aslinya itu untuk roda belakang serahnya adalah tiga jari nah karena ini ada muatannya sehingga hanya satu jari terima kasih telah menonton video kami ya dan inilah muatan muatan mobil kami walaupun mobilnya mobil station tapi tetap berfungsi untuk angkut-angkut barang seperti itu jangan lupa like, comment, dan subscribe yang butuh info mobil bekas bisa menghubungi atau bisa menunjukkan mobil bekas yang butuh informasi pertanian silahkan menghubungi Autongapa Pamp Langkut Cari di channelnya silahkan diunjungi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati